Al-Fatihah 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 Bukan rumah yang mahal Bukan rumah yang interiornya paling wah Rumah seperti itu belum tentu dikenal di langitnya Allah SWT Tapi bagaimana rumah yang paling mulai Yang dikenal oleh penduduk langit Dalam sebuah riwayat Rumah yang didalamnya dibacakan Al-Quran Maka rumah itu akan nampak Bagi penduduk langit Sebagai mana orang-orang penduduk bumi Bisa melihat terangnya bintang Penduduk langit bisa melihat terangnya rumah Yang didalamnya dibacakan Al-Quran Mungkin rumahnya gubuk Mungkin rumahnya lusuh Mungkin rumahnya kecil Mungkin rumahnya masih kredit Mungkin rumahnya ngontrak Tapi kalau dibacakan Al-Quran Di dalamnya dibacakan kalau Allah Rumah itu menjadi rumah yang paling muria Yang dipandang oleh penduduk langit Terang, benderang, bersinar Kenapa? Karena dibacakan di dalamnya Al-Quran Bahkan tidak sampai di situ Sebaik-baiknya manusia Siapa sebaik-baiknya manusia? Dalam salah satu perspektif Dalam salah satu sudut pandang Rasulullah SAW mengatakan Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran Dan mengajarkan Al-Quran Dia menjadi sebaik-baiknya manusia Karena Al-Quran Maka hatimu Kalau ingin menjadi hati yang paling mulia Isi Al-Quran Lisanmu Kalau mau jadi lisan yang paling mulia Hiasi dengan Al-Quran Matamu Kalau mau menjadi mata yang paling mulia Pandang ayat-ayat Al-Quran Mudah-mudahan Al-Quran menjadi syafaat Bagi kita di hari kiamat nanti Al-Quran Akan menjadi syafaat Nanti bagi pembacanya di hari kiamat Kalau hari ini Kita sisihkan waktu kita untuk Al-Quran Al-Quran nanti akan ingat kita Ketika kita surat di hari kiamat Tapi kalau hari ini kita lupakan Al-Quran Ma'udzubillah Minbalik Takut-takutnya Al-Quran akan lupakan kita Nanti di hari kiamat Ma'udzubillah Ja'alanallah wa'iyakum Min ahli Al-Quran Di dunia wal akhirah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh